Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dengan bahasa yang beradab. Pada tahun 9 Masehi, di mana zaman dahulu Ful Tirei masih belum semenarik sekarang, 3 legiun atau sekitar 15.000 tentara Romawi berniat untuk menguasai ratusan suku barbarian... ...yang tersebar di sebuah wilayah di daratan Eropa. Dan today, Pasifista akan merangkum sebuah film yang berjudul Barbarian... ...di mana di sini kita akan melihat bagaimana kerasnya kehidupan asli suku barbarian... ...melawan tentara terbesar di dunia saat itu. Film diawali dengan memperlihatkan 3 orang bocil di mana yang cewek bernama Tusnelda... ...atau biar lebih familiar kita panggil aja Hilda. Lalu cowok yang berambut pirang bernama Volkwin. Dan yang paling bontot bernama Ari. Nggak pakai untung. Berbeda dengan bocil-bocil zaman sekarang yang hobinya merapalkan kata-kata indah di Land of Dawn. Mainan mereka di sini terlihat cukup ngeri di mana mereka melakukan perburuan serigala... ...untuk diambil taringnya demi membuat sumpah persahabatan. Tidak berselang lama setelah mengucap sumpah untuk menjadi bestie forever selamanya... ...mereka didatangi oleh prajurit Romawi yang ingin menangkap Ari... ...di mana dia adalah anak dari kepala suku Barbar yang bermukim di wilayah tersebut. Jadi diceritakan di sini kalau ternyata ayahnya sudah menyepakati sebuah perjanjian damai... ...antara kerajaan Roma dengan kaum Barbarian. Di mana salah satu syaratnya adalah menyerahkan beberapa anak dari suku Barbarian... ...untuk dididik dengan ajaran Roma sebagai simbol kepatuan mereka kepada bangsa Romawi. Beberapa tahun setelah kejadian itu... ...diperlihatkan Hilda yang sudah tumbuh menjadi seorang perawan desa yang lumayan wangi. Di sini dia dijodohkan atau lebih tepatnya seakan dijual... ...kepada kepala suku dari desa lain oleh orang tuanya dengan mahar lima ekor kuda. Belum selesai emosi Hilda karena dipaksa dijodohkan oleh orang tuanya... ...tiba-tiba desa mereka didatangi oleh prajurit Romawi... ...yang mengumumkan gubernur baru dari Romawi yang menjabat di wilayah tersebut. Layaknya orang-orang yang baru menjabat pada umumnya... ...gubernur baru tersebut mengambil kebijakan baru... ...di mana dia meminta upeti dari suku Barbarian... ...yang mana hal itu sebenarnya melanggar perjanjian... ...yang sudah dibuat antara Roma dan suku Barbarian. Para prajurit itu memberikan mereka waktu tiga hari... ...untuk mempersiapkan upeti berupa bahan-bahan makanan... ...dan hewan ternak untuk dipersembahkan kepada kerajaan Roma. Walaupun dalam hatinya ingin melawan... ...namun kepala suku sadar kalau mereka akan kalah jumlah... ...jika suku Barbarian yang lain tidak bersatu dan ikut berperang. So, setelah para prajurit itu pergi... ...dia mengirim kurir kepada suku-suku lain... ...untuk mengadakan emergency meeting hari itu juga. Singkat cerita malam pun tiba. Di dalam rapat, beberapa pemimpin kelompok berniat... ...untuk melawan Roma lewat jalur perang. Namun sebagian besar dari mereka menolak... ...karena menyadari jumlah tentara Roma jauh lebih banyak... ...dibanding dengan seluruh anggota suku Barbarian yang ada. Akhirnya dengan berat hati, Pak Kepala Suku memutuskan... ...kalau PSB dalam kurung perhimpunan suku Barbar... ...tetap memilih jalur perdamaian... ...dan menuruti permintaan upeti pihak Roma. Sementara itu, karena rapat hanya diperuntukkan bagi kaum pria... ...Volkwin mencoba mengejar Hilda yang sebelumnya ngintip-ngintip ke dalam rapat. Ternyata diceritakan selama ini mereka sudah menjalin kisah cinta. Namun karena perbedaan kasta di mana Volkwin dari keluarga ahli pedang... ...sedangkan Hilda dari keluarga bangsawan... ...mereka harus diam-diam karena jika para warga tahu... ...hal itu akan membuat mereka diusir dari desa. Sementara itu di sisi lain... ...dipelihatkan Ari yang ternyata saat ini sudah menjadi komandan peloton. Dia sengaja didatangkan ke Kem Legiun di wilayah Barbarian... ...untuk membantu pasukan gubernur menghadapi orang-orang barbar... ...mengingat dia sendiri sebenarnya berasal dari sana. Jadi dia sangat paham seluk-beluk dan kelemahan orang-orang barbar. Singkat cerita, tiga hari berlalu dan tiba... ...saatnya para prajurit Roma datang menagi upeti. Namun ibarat pepatah Perancis mengatakan... ...merogoh arti jaluk rempelok, apa yang diberikan suku barbar... ...ternyata masih kurang dan para prajurit mengambil paksa... ...apapun yang tersisa di rumah-rumah warga. Hal itu sudah pasti membuat kepala suku dan orang-orang di sana emosi. Namun karena merasa bangsanya berada above the wind... ...yang artinya sedang di atas angin... ...para prajurit itu semakin menjadi-jadi... ...dan malah memerintahkan kepala suku untuk mencium patung elang... ...sebagai simbol bahwa mereka tunduk pada kerajaan Romawi. Di sini pak kepala suku terlihat tidak sudi menuruti perintah tersebut. Lalu saat ayah Hilda berniat mewakilinya... ...niatnya agar masalah cepat selesai dan para pasukan Romawi segera pergi... ...tiba-tiba Hilda yang tidak terima malah mencegah ayahnya... ...melakukan hal tersebut yang membuatnya akhirnya dijambak oleh pasukan Romawi. Namun sialnya, keadaan yang memanas itu juga memancing adik Hilda loncat... ...dan menggigit tangan pasukan Romawi untuk menolong kakaknya. Sontak pasukan Romawi itu lalu memukul bagian belakang kepala adik Hilda... ...dengan gagang pedangnya yang membuatnya langsung kenok. Begitu melihat hal itu, kepala suku merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi... ...dan akhirnya mengecup kepala burung tersebut. Malam harinya, karena dulu belum ada rumah sakit hospital yang menerima BPJS... ...adik Hilda akhirnya dibawa ke dukun setempat. Hal itu juga membuat Hilda sangat menyesal sekaligus marah... ...sehingga dia berdoa sebisanya kepada dewa-dewa... ...untuk membalaskan perlakuan pasukan Romawi terhadap adiknya. Sementara itu di kem tentara Roma... ...dipelihatkan salah seorang kepala suku barbar yang menolak membayar upeti... ...di bawah menemui Pak Gubernur. Di sini Pak Gubernur sempat memberikan satu lagi kesempatan untuk kepala suku tersebut. Jadi gini, di dalam adat suku barbar tidak memperbolehkan manusia... ...untuk menghukum mati orang lain karena itu dianggap mendahului kehendak dewa. Namun karena orang barbar tersebut tetap kekeh dengan prinsipnya... ...akhirnya Gubernur tetap mengaplikasikan hukum Roma... ...dan memerintahkan Ari untuk mengeksekusi orang tersebut. Kembali ke desa barbar... ...dipelihatkan adik Hilda yang sebelumnya terkena pukulan bagian belakang kepalanya... ...di mana akhirnya hal itu membuatnya mengalami disabilitas. Di sisi lain Hilda yang masih diselimuti dendam... ...atah apa yang dilakukan prajurit Roma terhadap adiknya... ...dia mengajak Volkwin untuk membuat sebuah pertanda bagi suku barbar lain... ...bahwa mereka bisa dan mampu melawan Romawi... ...dengan menyabutase Kem Legiun dan mencuri patung elang sakral milik mereka. Untuk melancarkan aksinya... ...mereka lalu mengajak dua orang lagi yang bertugas untuk mengamankan jalur kabur mereka. Lalu malamnya dengan perencanaan yang cukup singkat... ...mereka menjalankan misi mereka dengan berpura-pura menggunakan Hilda sebagai budak penghibur... ...sementara dua orang lain masuk lewat septic tank belakang untuk mencuri seragam pasukan Roma. Singkat cerita Hilda dan Volkwin berhasil menyusup dan mencuri patung elang... ...dan kedua temannya juga berhasil melumpuhkan beberapa prajurit Roma secara diam-diam. Lalu untuk mengalihkan perhatian para penjaga... ...mereka membakar salah satu gudang makanan dan akhirnya mereka berhasil kabur dengan selamat. Di sini, Ari yang sedang menyelidiki sumber keributan menemukan sebuah kalung taring... ...yang dimana dia juga memiliki salah satunya. Yang membuatnya berpikir ini kalau nggak ulahnya si Beko Volkwin kalau nggak Hilda. So dia langsung meminta izin kepada gubernur untuk menangani kasus tersebut... ...dan berjanji akan membawa pulang simbol elang milik mereka. Setelah menemui gubernur, dia juga menemui kepala suku barbar... ...yang berkhianat dan menjadi tentara bayaran pasukan Romawi. Di sini ada kejadian menarik di mana sang kepala suku yang tidak mengetahui... ...kalau Ari juga keturunan suku barbar... ...dia berbicara kotor di belakang Ari dengan bahasa barbar... ...yang membuat kepala suku tersebut mendapatkan hukuman cambuk. Sementara itu, sekembalinya Hilda dan teman-temannya... Mereka langsung disambut dengan gembira... ...begitu para warga melihat simbol elang milik tentara Roma yang dibawanya. Mereka dianggap telah berhasil mengembalikan harga diri sukunya... ...yang sebelumnya diinjak oleh para prajurit Roma. Walaupun nantinya sudah bisa dipastikan mereka akan menanggung konsekuensi yang berat... ...tapi mereka tetap bergembira dan merayakan momen tersebut. Lalu, hanya selang beberapa jam saja... ...para warga langsung dibuat berlarian... ...begitu mendengar ada tentara Roma yang menuju ke arah disa mereka. So, mereka langsung menutup gerbang... ...dan bersiap untuk mempertahankan diri dari serangan yang akan datang. Namun, begitu melihat orang yang mendatangi mereka... ...pak kepala suku langsung memerintahkan warganya untuk membuka gerbang. Ternyata orang itu adalah Ari, Lesmana... ...anak laki-lakinya yang dulu diserahkan kepada pihak Romawi. Pak kepala suku lalu mengajaknya masuk untuk berbicara empat mata. Di sini, Ari menunjukkan sikap yang dingin kepada ayah kandungnya sendiri... ...sebagai balasan atas keputusannya dulu... ...yang menyerahkan Ari ke pihak Romawi sebagai tumbal perdamaian. Dia juga memberikan ayahnya sebuah jam pasir... ...di mana pada zaman itu suku Barbar belum mengenal teknologi tersebut. Hal itu dilakukannya untuk memberitahu... ...kalau peradaban Roma jauh lebih unggul... ...dan suku Barbar tidak akan bisa melawan mereka. Ari lalu berkata kepada ayahnya untuk tidak bertingkah... ...dan menyerahkan elang legion kepadanya sebelum pasukan Roma datang. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan ayahnya Hilda yang sedang berada di kem legion Roma. Di sana dia menemui gubernur untuk memberikan informasi tentang elang mereka yang hilang... ...di mana dia membocorkan fakta kalau elang tersebut sebelumnya dicuri oleh Fork Wind... ...dan saat ini disembunyikan di desa mereka. Lalu rombongan gubernur langsung bersiap menuju desa... ...dan ayahnya Hilda diminta untuk memandu mereka. Sebelum berangkat, dia juga sempat meminta gubernur untuk diangkat menjadi kepala suku yang baru... ...dengan balasan kalau dia akan loyal dan membuat sukunya patuh kepada kerajaan Roma. Namun gubernur tidak peduli dan berkata kalau dia tidak akan ikut campur urusan internal suku mereka. Beralih ke rumahnya Pak Kepala Suku, setelah seharian memikirkan perkataan Ari... ...di sini dia sempat akan berubah pikiran dan berniat untuk mengembalikan patung elangnya kepada Ari. Namun beberapa saat kemudian, rumahnya didatangi beberapa warga dari suku sebelah... ...yang mendapat kabar bahwa Ari berada di rumahnya. Orang-orang itu berniat untuk membalaskan dendam kepada Ari... ...karena telah mengeksekusi kepala suku mereka kemarin. Di saat yang bersamaan, Ari yang sedang mengunjungi makam ibunya didatangi oleh Hilda dan Fogwin. Di sana terlihat dari raut muka Hilda dan Fogwin... ...di mana mereka sangat senang dengan kembalinya Ari ke desa mereka. Namun setelah Ari menjelaskan bahwa kedatangannya mengatasnamakan kerajaan Romawi... ...dan dia bermaksud untuk mengambil kembali elang yang telah dicuri... ...Fogwin dan Hilda langsung ilfil dan menganggap kalau Ari bukanlah bagian dari mereka lagi. Tidak berselang lama, Ari kembali ke desa tanpa tahu kalau dia sedang diincar. Seorang-orang itu pun langsung menghadangnya dan akhirnya geger geden pun terjadi. Di awal pertarungan, Ari sempat terkena serangan yang cukup fatal. Namun berkat kurikulum pembelajaran teknik bela diri dari bangsa Romawi... ...dia mampu mengembalikan keadaan walaupun badan lawannya jauh lebih besar darinya. Melihat lawannya sudah tidak berdaya... ...Ari lalu melepaskannya berharap dia akan tersadar dan menganggap pertarungan itu selesai. Namun ternyata air susu dibalas air ciu di mana Ari malah dilimpe saat dirinya membelakangi orang tersebut. Lalu Fogwin yang melihat pertarungan sudah berjalan tidak fair dan tidak tega jika Ari diajar seperti itu... ...dia berusaha membantu Ari dengan memukul lawannya sampai akhirnya KO. Singkat cerita saat Ari sedang mengobati luka-lukanya... ...ayahnya datang dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan desa tersebut. Dia khawatir orang yang dilawannya tadi akan datang kembali dan berusaha untuk menghabisinya. So disini Pak Kepala Suku mencoba mengulur waktu dengan menahan orang itu di pintu masuk... ...sementara Ari kabur dengan menggunakan kuda lewat pintu belakang dan membawa elang milik Romawi. Disini Fogwin yang tadinya juga berniat melindungi Ari... ...dia langsung mengejar Ari ketika tahu kalau Ari pergi membawa elang yang dia curi. Karena sudah keburu jauh, Fogwin lalu memotong jalan menuju hutan dan bermaksud untuk menghadangnya di sana. Namun Ari yang tentunya masih sedikit hapal dengan jalur desa tersebut... ...dia mengecoh Fogwin dengan melepas kudanya sebelum mereka berdua berpapasan. Untungnya dengan insting tajam khas kaum barbarian... ...Fogwin yang tidak menyerah akhirnya berhasil menemukan Ari... ...walaupun posisi mereka berdua terpisah tebing yang lumayan tinggi. Akhirnya karena udah ngebet banget ingin mengambil kembali elangnya... ...si Bego yang pikirannya sempit ini memutuskan untuk melompat ke bawah... ...yang membuat Ari dengan mudah menyerangnya dan melanjutkan perjalanannya. Kembali ke desa, dipeliatkan rombongan gubernur bersama si pengkhianat yang tidak lain adalah ayahnya Hilda sendiri. Mereka menemui kepala suku dan memintanya untuk menyerahkan Fogwin dan mengembalikan elang mereka. Namun pak kepala suku yang sudah muak dengan tingkah laku bangsa Roma... ...dia menolak memberikan info tentang keberadaan Fogwin. Akhirnya pak gubernur meminta ayahnya Hilda untuk menunjukkan rumah keluarga Fogwin... ...dan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret semua keluarga Fogwin tanpa kecuali. Di sini Hilda sempat berusaha untuk menyuruh mereka kabur... ...namun usahanya sia-sia karena prajurit Roma keburu sampai di rumah tersebut. Tidak berhenti di situ, gubernur lalu memerintahkan prajuritnya... ...untuk menyalip keluarga Fogwin sebagai contoh untuk orang-orang barbar... ...bahwa siapa saja yang berani menentang kerajaan Roma akan berakhir seperti mereka. Sebelum pergi, dia juga berkata kalau tidak boleh ada yang menurunkan jasad mereka... ...sebelum Fogwin dan elangnya diserahkan kembali kepada pihak Roma. Akhirnya setelah kepergian para prajurit Roma... ...diperlihatkan para warga yang emosi terhadap ayahnya Hilda... ...berniat menghajarnya karena mengkhianati kaumnya sendiri. Namun di sini dia beralasan kalau hal itu dilakukan untuk melindungi suku mereka... ...dan apa yang terjadi kepada keluarga Fogwin adalah salah Fogwin sendiri... ...karena melanggar kesepakatan untuk berdamai dengan Roma. Lalu beberapa jam berselang... ...Fogwin yang sudah siuman dari pingsan akhirnya kembali ke desa... ...dan betapa terkejutnya dia begitu melihat keluarganya sudah nganu. Karena simpati melihat Fogwin yang tiba-tiba menjadi yatim piatu... ...beberapa orang dari suku tetangga yang sebelumnya berniat untuk menghabisi Ari... ...sekarang mereka berniat untuk membantu Fogwin membalaskan dendam kepada bangsa Roma. Namun karena di sini Fogwin belum bisa tenang dan tetap berusaha untuk menurunkan keluarganya... ...di mana jika mereka menurunkan keluarga Fogwin... ...maka seluruh desa akan bernasib sama... ...Fogwin terpaksa dibuat pingsan agar mereka bisa membawanya ke tempat aman... ...untuk sementara menghindar dari radar prajurit Roma. Di sisi lain diperlihatkan Ari yang akhirnya berhasil kembali ke kem Roma dengan kondisi tertatih-tatih. Dia lalu ditemui oleh Pak Gubernur setelah berhasil membawa kembali elang legionnya. Namun di sini ternyata Gubernur belum puas dan memerintahkan Ari untuk menjalankan satu tugas lagi. Dia diminta secara langsung untuk membawakan kepala Fogwin kepada Gubernur... ...demi mengembalikan kehormatan legionnya yang telah dipermalukan. Dalam menjalani misinya tersebut, Gubernur Roma juga mengutus seorang komandan kompi lain... ...untuk membantu sekaligus mengawasi Ari... ...di mana di sini Ari terlihat tidak begitu suka dengan orang tersebut... ...yang sepanjang jalan kerjanya ngomong mulut kayak token listrik belum diisi. Sementara itu beralih ke desa Barbar... Di sini Hilda yang mulai cemas melihat jasad keluarga Fogwin yang masih dipajang di tengah desa mereka... ...dia lalu memutuskan untuk pergi menemui kepala suku... ...dan memintanya untuk menguburkan para almarhum dengan layak sesuai dengan agama dan adat istiadat. Namun karena kepala suku juga masih kena mental akibat kejadian sebelumnya... ...di sini dia tidak bisa berpikir jernih dan malah mengamuk kepada Hilda. Karena rasa kemanusiaan yang adil dan beradab... ...Hilda memutuskan untuk menurunkan para almarhum itu sendiri... ...tidak peduli dengan konsekuensi yang akan diterimanya nanti. Akhirnya kepala suku yang melihat Hilda udah bulat, tekadnya... ...dia langsung tersadar dan ikut membantunya menurunkan jasad para almarhum. Namun tidak berselang lama, Ari dan rombongan prajurit Roma sampai di tempat itu. Begitu melihat Ari, Hilda yang tadinya sedih langsung emosi. Tanpa rasa takut sedikit pun dia memaki-maki Ari di depan prajurit Roma lainnya. Dan seperti biasa, ayahnya yang seorang romanisti kurvasut... ...dia langsung berusaha menghentikannya seolah-olah ingin menunjukkan... ...kalau dialah si paling nurut dan berpihak pada Roma di antara warga barbarian lainnya. Namun ternyata di sini Ari punya kebijakan lain. Dia malah memerintahkan jasad para almarhum untuk diturunkan dan diritualkan... ...sesuai dengan adat setempat. Padahal hal itu jelas-jelas bertentangan dengan titah gubernur sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan kalau Ari sudah mulai bimbang... ...antara mematuhi bangsa Roma yang sudah membesarkannya... ...atau membela suku dan tanah kelahirannya sendiri. Beralih ke dalam hutan... ...diperlihatkan kelompok Volkwin yang sedang berdiskusi... ...soal bagaimana mereka akan menyerang legion Roma yang menjajah wilayah mereka. Karena di sini jumlah mereka cuma sedikit... ...cuma kayak orang ronda malam... ...salah satu dari mereka lalu mengusulkan untuk menemui sukunya... ...di mana mereka juga sangat membenci bangsa Roma. Karena mereka membutuhkan pasukan yang besar... Volkwin akhirnya setuju dengan usul itu... ...dan mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju suku yang dimaksud. Walaupun zaman segitu belum ada TikTok, IG, dan lain-lain... ...namun berita tentang keberhasilan Volkwin mencuri simbol elang milik legion Roma... ...ternyata sudah viral di antara suku barbar sekitar yang juga membuatnya terkenal. So, di sini kepala suku yang mereka datangi langsung menyambutnya... ...dan meminta mereka untuk bermalam di sana. Singkat cerita, malam harinya saat mereka sedang ngobrol... ...menceritakan keberhasilan Volkwin mencuri simbol elang legion Roma... ...salah satu di antara mereka menyinggung soal kabar yang mereka dengar... ...bahwa Hilda adalah seorang cenayang... ...atau orang yang diberkati dengan kekuatan supranatural... ...dan terhubung dengan dewa-dewa. Di sini walaupun nggak tahu apa-apa... ...salah satu orang dari kelompok Volkwin mengiakan kabar tersebut... ...dengan maksud membakar semangat mereka. Jadi mereka berpikir kalau dewa-dewa ada di pihak mereka... ...dan akan membantu mengalahkan legion Roma. So, setelah mendengar cerita yang agak sedikit hoax... ...akhirnya kepala suku di sana memutuskan untuk membantu Volkwin... ...membalaskan dendamnya. Namun ternyata itu semua hanyalah topeng belaka... ...karena begitu rombongan Volkwin tertidur... ...orang-orang suku tersebut malah melimpe mereka. Ternyata orang-orang dari suku itu sebelumnya telah menyetujui... ...perjanjian dengan pihak Roma... ...di mana mereka akan diberi pasokan senjata... ...jika dapat menangkap dan menghabisi Volkwin beserta rombongannya. Untungnya dengan pengorbanan salah satu rekannya... ...Volkwin dan yang lainnya berhasil kabur... ...dan menyelamatkan diri ke sebuah tempat... ...yang dikenal dengan sebutan lembah kegelapan. Balik ke desa, diperlihatkan Hilda dan para warga... ...akhirnya bisa memberikan penghormatan terakhir... ...kepada keluarga Volkwin dengan ritual pembakaran. Namun di tengah ritual tersebut... ...tiba-tiba adik Hilda terlihat seperti kesetanan teriak-teriak gak jelas. So akhirnya di sini Hilda mencoba menenangkannya... ...dengan membawanya ke tempat yang agak sepi. Namun di tempat itu Hilda malah tidak sengaja melihat para legion Roma... ...yang akan berangkat menuju desa sebelah... ...setelah mendapat kabar kalau Volkwin ada di sana. Mengetahui hal itu... ...Hilda langsung mencoba untuk membuntuti para prajurit itu dari belakang. Namun sialnya ayahnya melihat itu dan langsung mengamankannya... ...dengan mengikat Hilda ke sebuah tiang. So di sini Hilda hanya bisa pasrah menerima perlakuan dari ayahnya. Di sisi lain melihat kondisi adik Hilda yang seperti itu... ...ibunya yang merasa kasian berpikir untuk meringankan penderitaan anaknya. Lalu paginya, ibunya Hilda membawa anaknya ke suatu tempat... ...dan berniat untuk mengeksekusinya. Namun sebagai seorang kakak yang sayang terhadap adiknya... ...Hilda lalu meminta ayahnya untuk melepaskan ikatannya... ...dan langsung pergi menyelamatkan adiknya. Lalu karena merasa kalau kedua orang tuanya sudah tidak lagi sayang sama mereka... ...Hilda memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Dia lalu tidak sengaja bertemu dengan dukun desa di tengah hutan... ...yang memberitahu kalau Volkwin saat ini sedang membutuhkan bantuannya. Si dukun itu lalu menawarkan untuk merawat adiknya... ...dan menyuruh Hilda untuk segera menyusul Volkwin. Sementara itu di sisi lain... ...dipelihatkan anak buah Ari yang membawa seseorang untuk bertemu dengannya. Ternyata orang itu adalah salah satu dari kelompok Volkwin... ...yang melarikan diri sebelumnya karena merasa... ...kalau pemberontakan Volkwin adalah misi bunuh diri... ...mengingat tidak ada kelompok dari suku lain yang membantunya. Dan setelah dibujuk pelan-pelan... ...orang itu akhirnya memberitahukan lokasi Volkwin... ...yang mana saat ini sedang bersembunyi di lembah kegelapan. Akhirnya setelah mendapat info tentang keberadaan Volkwin... ...mereka langsung bergegas menuju ke sana. Lalu dengan menggunakan teknik colok bebas... ...pasukan Ari berhasil menumbangkan kelompok Volkwin... ...yang sedang lengah hingga tinggal menyisakan Volkwin sendiri. Namun saat Ari diminta untuk menghabisi Volkwin... ...secara tidak terduga... ...tiba-tiba Ari malah menebas rekannya... ...dan langsung menghabisi semua prajuritnya sendiri. Disini Ari berkata kalau dia melakukan hal itu... ...semata-mata hanya untuk membalas budi... ...karena sebelumnya telah ditolong oleh Volkwin... ...saat berduel dengan kaum barbar dari desa sebelah tempoh hari. Tidak hanya itu, diperlihatkan juga Ari yang merawat luka di lengan Volkwin... ...yang menegaskan kalau dia sebenarnya masih peduli dengan kawan kecilnya... ...dan tidak 100% pro terhadap Roma. Tidak berselang lama, Hilda lalu sampai di tempat itu... ...dan akhirnya bertemu dengan Volkwin dan Ari... ...setelah sebelumnya diberitahu oleh dukun setempat. Disini mereka berusaha membujuk Ari... ...untuk bergabung dengan mereka dan melawan pihak Roma. Namun Ari menegaskan lagi kalau apa yang dilakukannya hanya untuk membalas budi. Seolah-olah dia tidak mau mengakui kalau hatinya masih berpihak kepada kaum barbar. Sebelum pamit pulang, Ari juga menyuruh mereka untuk pergi sejauh mungkin... ...untuk mempunyai kehidupan yang baru. Sementara dia akan mengelabui gubernurnya... ...dengan memotong kepala orang lain untuk dipalsukan sebagai kepala Volkwin. Beralih ke Pak Kepala Desa yang sedang menemui gubernur Roma. Di sini setelah semalaman belajar kelompok dengan berselot... ...dan hasilnya malah hauta-hutan... ...Pak Kepala Suku berniat meminta keringanan upeti. Namun seperti yang sudah bisa kita tebak... ...Gubernu Roma jelas menolak permintaan itu... ...dan malah menyuruh Pak Kepala Suku mengirim warganya... ...untuk dijadikan budak sebagai ganti kalau dia tidak bisa membayar upeti. Hal itu otomatis membuat Pak Kepala Suku semakin donggol... ...karena menurutnya pihaknya sudah melakukan perjanjian damai dengan Roma... ...dan tidak akan sudi kalau kaumnya harus diperbudak oleh mereka. Sebenarnya apa yang dilakukan Gubernur Roma... ...hanyalah perang psikologi... ...di mana dia menunggu sampai posisi Kepala Suku terjepit... ...dan tidak punya power lagi. Setelah itu barulah dia memberikan opsi yang tidak bisa ditawar lagi olehnya. Di mana dalam hal ini, Gubernur mengusulkan Ari... ...untuk menggantikannya sebagai Kepala Suku... ...dan berjanji akan memakmurkan warganya. Namun masalahnya, menurut adat istiadat... ...Kepala Suku biasanya hanya digantikan ketika dia sudah wafat. Jadi artinya di sini secara tidak langsung... ...Gubernu Roma meminta Kepala Suku untuk melakukan ongul. Lalu karena merasa itu adalah satu-satunya pilihan... ...yang tidak merugikan warganya... ...walaupun harus berkorban... ...Pak Kepala Suku akhirnya setuju dengan tawaran terakhir. Dan dengan hati yang lebar... ...Pak Kepala Suku akhirnya berkorban... ...demi kesejahteraan rakyatnya... ...sekaligus menebus dosanya kepada Ari... ...karena telah menyerahkannya kepada pihak Roma waktu kecil. Sementara itu Ari yang akhirnya sampai ke Kem Roma... ...langsung melaporkan misinya kepada Gubernur... ...dan menyerahkan potongan kepala... ...yang diakuinya sebagai Kepala Volkwin. Lalu karena merasa sudah menyelesaikan misi terakhirnya dari Gubernur... ...Ari langsung meminta izin untuk segera dipindah tugaskan... ...karena dia tidak ingin terlibat konflik lebih jauh... ...dengan suku aslinya. Namun di sini Gubernur berkata kalau dia tetap akan berada di sana... ...bukan sebagai Komandan Kompi... ...melainkan sebagai Kepala Suku pengganti ayahnya. Mendengar hal itu langsung membuat Ari shock... ...karena Ari tahu kalau dia diminta untuk menggantikan ayahnya menjadi Kepala Suku... ...artinya ayahnya sudah inalilahi. Beralih ke Volkwin dan Hilda yang sedang dalam perjalanan menuju ke desa Suku... ...yang sebelumnya berusaha menangkap mereka. Namun kali ini Volkwin berencana untuk melobi mereka... ...agar mau ikut bergabung melawan Roma... ...dengan membawa hadiah beberapa kuda dan alat perang... ...serta memanfaatkan kehadiran Hilda. Di mana sebelumnya para anggota Suku itu sudah lebih dulu termakan hoax... ...yang mengatakan kalau Hilda adalah utusan dewa. Sesampainya di sana, Volkwin langsung menjelaskan... ...dan berusaha menghasut para anggota Suku tersebut... ...agar mau berpihak kepadanya. Namun Kepala Suku desa tersebut yang berpikir rasional langsung menentang mereka. Bahkan dia juga sempat menekak Hilda dan mengatakan... ...kalau berita tentangnya adalah hoax. Padahal memang benar hoax. Melihat hal itu, Volkwin langsung bertindak cepat... ...dengan menghabisi Kepala Suku untuk memberikan efek kejut kepada orang-orang di sana... ...agar tidak ada yang mempertanyakan keaslian cerita Hilda. Sementara Hilda yang memang sudah punya kemistri kental dengan Volkwin... ...dia langsung memanfaatkan momen tersebut... ...dengan menceritakan kisah dewa-dewa... ...di mana Kepala Suku mereka sudah mengundang kemarahan yang maha kuasa... ...dan apa yang dilakukan Volkwin adalah untuk menebusnya. Untungnya di sini para anggota suku sudah lebih dulu termakan hoax... ...dan akhirnya mempercayai semua perkataan Hilda. Beralih kembali ke Ari yang sedang meratapi hidup setelah kehilangan ayah kandungnya... ...di sini tiba-tiba dia dihampiri oleh petugas Piket... ...yang mengabarkan kalau salah satu anak buahnya ternyata selamat... ...dari pertempurannya dengan kelompok Volkwin... ...dan saat ini sedang dirawat di UKS. Karena kaget dan takut rahasianya terbongkar... ...Ari langsung bergegas menuju ke sana dan diam-diam menghabisi anak buahnya tersebut. Namun karena panik, Ari tidak sempat mengecek keadaan sekitar... ...di mana ternyata ada salah satu prajurit bayaran asal Barbar... ...yang membantunya kemarin juga sedang dirawat di sana... ...dan menyaksikan perbuatannya. Di sini Ari sempat berpikir untuk menghabisinya juga. Namun sayangnya petugas Sif malam keburu datang... ...dan akhirnya dia mengurungkan niatnya. Singkat cerita, keesokan paginya... ...dipelihatkan Ari yang sudah dandan kelimis... ...dan bersiap menuju ke desanya untuk mulai mengambil alih tahta. Dan di tengah perjalanan saat rombongannya sedang beristirahat... ...dia dihampiri oleh prajurit bayaran yang menyaksikan tindakannya semalam. Awalnya dia bermaksud untuk meminta amplop sebagai uang tutup mulut atas tindakan Ari. Namun alih-alih menurutinya... ...Ari malah menghasut prajurit itu yang sebenarnya bernasib sama dengannya. Diambil dari sukunya untuk mengabdi kepada Roma. Dia mengusulkan ide pemberontakan karena merasa sudah lelah dengan bangsa Roma yang enak-enakan. Sementara mereka mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran. Perkataan Ari di sini kelihatannya cukup membuat prajurit itu tersadar dan menjadi bimbang... ...antara tetap menjadi kacung Romawi atau memberontak untuk mengembalikan kemerdekaan sukunya. Sementara itu di desa Barbar, diperlihatkan ayahnya Hilda yang sedang mengambil kesempatan... ...atas kosongnya kursi jabatan kepala suku di desa mereka. Tanpa mengetahui rencana Roma, dia langsung mendeklarasikan diri sebagai kepala suku yang baru... ...dengan berkata kalau dia punya orang dalam dan berjanji akan memenuhi kebutuhan para anggota suku. Baru satu malam menjabat, keesokan paginya tiba-tiba dia didatangi oleh seorang kepala suku desa... ...yang menagih janjinya untuk menikahkan Hilda. Namun karena ayahnya Hilda tidak bisa memenuhi janjinya, orang-orang itu lalu mengancam... ...akan menghabisi para perempuan di desa itu satu persatu. Di saat yang bersamaan, Ari dan teman-teman prajurit bayarannya datang sebelum orang-orang itu mengobrak abrik desa. Akhirnya dengan mengatasnamakan bangsa Roma, Ari berhasil mengusir mereka dan mengamankan desa. Di sini dengan bangganya, ayahnya Hilda langsung menyuruh para warga untuk berkumpul... ...dan berkata kalau inilah keuntungan jika berada di pihak Roma. Namun seperti bocah yang direbut mainannya, ayahnya Hilda langsung mak pelenggong ketika Ari mengumumkan... ...jika mulai sekarang dia adalah penerus ayahnya yang sah dan akan menjadi kepala suku baru di desa tersebut. Sementara itu, Volkwin yang sedang membahas strategi asal timpuk bersama dengan sekutu barunya... ...dia mendapat kabar kalau Ari ingin bertemu dengannya di dalam hutan. Tidak membuang waktu, dia lalu mengajak Hilda dan langsung OTW menuju ke sana. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung heran begitu melihat Ari datang dengan menggunakan skin barbarian. Karena sepengetahuan mereka, sebelumnya Ari pamit dan mengatakan kalau dia akan kembali ke Roma. Namun tiba-tiba sekarang malah menjadi kepala suku mereka. Di sini Ari menjelaskan kalau dia sudah sadar kalau selama ini dia hanya diperalat untuk memperbudak kaumnya sendiri. Dia lalu setuju untuk bekerja sama dengan Volkwin dan yang lainnya dengan satu syarat, yaitu mulai sekarang dia yang pegang kendali. Ari juga mengutarakan rencananya untuk menyerang seluruh legion yang ada di camp dan untuk melaksanakannya dia membutuhkan pasukan yang sangat besar. So Ari berniat untuk menyatukan semua suku barbar agar bergabung dengannya. Namun mengingat posisinya sebagai mantan prajurit Roma, dia menyadari akan sulit mendapatkan kepercayaan kaum barbar. Maka dari itu dia berniat untuk menikahi Hilda. Nikah bohong-boongan, karena berita tentang Hilda sebagai utusan dewa sudah tersebar luas dan akan sangat berpengaruh bagi seluruh suku barbarian yang ada di wilayah tersebut. Meskipun berat karena Hilda adalah belahan jiwanya, namun demi keberhasilan tujuan bersama yaitu menyerang Roma, akhirnya Volkwin sepakat dan memberikan lampu hijau kepada Ari dengan syarat setelah semua ini selesai Hilda akan kembali kepada Volkwin. Mereka lalu berpisah Ari dan Hilda kembali ke desa untuk melangsungkan pernikahan, sementara Volkwin masih harus sembunyi di hutan karena ceritanya dia sudah mati. Terlebih agar tidak mengundang kecurigaan ayahnya Hilda yang sangat pro terhadap Roma. Singkat cerita, pernikahan Ari dan Hilda akhirnya berlangsung dan dihadiri oleh para kepala suku dari desa-desa sebelah, sementara Volkwin yang belum boleh muncul cuma bisa nonton dari jauh. Rencana Ari untuk mengumpulkan para kepala suku terbilang cukup berhasil, dan dengan memanfaatkan momen perjamuan diner, Ari mengutarakan niatnya untuk menyerang legion Roma dan meminta agar seluruh suku barbar bersatu untuk membantunya. Walaupun beberapa di antara mereka masih menentangnya, namun dia berhasil mengumpulkan sekitar 2.000 barbarian yang mendukungnya karena sudah muak dengan perlakuan pihak Roma kepada kaum barbar. Saat Ari dan para kepala suku sedang berdebat, di sisi lain Volkwin yang baper melihat pernikahan Hilda memilih untuk sementara melupakan persoalan dunia dengan minum komer sambil bakar-bakar ubi. Namun baru naik setengah, agak nanggung, tiba-tiba dari arah hutan muncul rombongan prajurit Roma yang sedang membawa budak melintasi area tersebut. Berhubung jasmani udah agak meletre dan rohani yang aut-autan karena galau, Volkwin secara tidak sadar malah menantang para prajurit itu. Akibatnya dia dikroyok dan dihajar habis-habisan sampai tidak berdaya oleh para prajurit Roma tersebut. Keesokan harinya diceritakan kalau Ari akan membawa Hilda ke kem legion untuk diperkenalkan kepada gubernur. Namun sesaat sebelum berangkat, Ari didatangi anak buahnya yang membawa kalung milik Volkwin yang dia temukan di hutan. Karena ada feeling kurang enak, Ari dan Hilda lalu meminta untuk dibawa ke TKP. Dan betapa terkejutnya mereka begitu sampai di sana karena melihat seonggok jasad yang sudah hangus terbakar di pinggir perapian. Mereka akhirnya hanya bisa memendam emosinya dan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan perbuatan tersebut. Singkat cerita, Ari dan Hilda sampai di kem legion dan langsung menemui gubernur yang sudah menunggu mereka. Dari kejauhan, Volkwin yang ternyata masih hidup dan ditahan sebagai budak oleh Roma melihat kedatangan mereka. Jadi jasad yang dilihat Ari dan Hilda sebelumnya ternyata bukanlah Volkwin. Melainkan budak lain yang mencoba melarikan diri saat prajurit Roma sedang ribut-ribut dengan Volkwin. Di sini Volkwin berusaha memanggil Ari dan Hilda. Namun karena jaraknya lumayan jauh, segitu, Ari dan Hilda tidak mendengar sweet-sweet Volkwin dan langsung lempeng ke tenda gubernur. Di dalam kem, Ari dan Hilda yang disambut baik oleh gubernur, selain mendapat hadiah, Ari juga diberikan gelar kesatria oleh kerajaan Roma sebagai imbalan atas jasa-jasanya selama ini. Di pertemuan itu, gubernur juga membahas soal beberapa suku yang mulai memberontak dan mengancam stabilitas keamanan di sana. Oleh karena itu, Ari lalu diminta untuk mengambil anak dari setiap kepala suku untuk dijadikan Sandra, persis seperti apa yang dialaminya dulu. Walaupun Hilda sangat menentangnya, namun Ari tetap melaksanakan misi yang diberikan gubernur kepadanya, karena dia juga masih harus menjaga image agar tidak dicurigai gubernur. Singkat cerita, Ari akhirnya menghampiri setiap kepala suku dan dengan mudah mengambil anak-anak mereka tanpa mendapat perlawanan yang berarti dari para kepala suku. Dan kebetulan keesokan harinya diadakan acara arisan bulanan kaum barbar di alun-alun desa. Di sini, Ari memanfaatkan momen tersebut untuk membakar semangat para kepala suku yang selama ini ciut karena kalah jumlah dari legion Roma yang menjajah mereka. Ari mengatakan kalau anak-anak mereka semua masih aman dan belum diserahkan kepada gubernur. Dia melakukan hal itu semata-mata hanya untuk menyadarkan para kepala suku untuk bersatu. Ari tidak ingin ada anak-anak lain yang bernasib sama dengannya, dan mereka harus bersatu untuk menghentikannya. Begitu mendengar ceramah Ari, para kepala suku langsung tersadar dan akhirnya memantapkan diri untuk bergabung dengan Ari melawan legion Roma demi masa depan suku mereka. Setelah itu, Ari lalu menjelaskan strateginya untuk menyerang legion Roma. Nantinya, dia akan memancing prajurit Roma untuk memasuki hutan dan sedikit demi sedikit menyingkirkan prajurit Roma. Karena saking banyaknya prajurit Roma, Ari yakin pihak Roma tidak akan menyadari jika mereka mencicil sedikit demi sedikit di tempat tertutup. Singkat cerita, keesokan paginya, Ari kembali menghadap gubernur untuk melaporkan misinya mengambil anak-anak kepala suku. Di sini, integritasnya sempat dipertanyakan oleh salah satu rekan komandanya karena tidak berhasil menyelesaikan misi tersebut. Lalu, menggunakan alasan itu, Ari langsung menjalankan siasatnya dengan berkata kalau salah satu kepala suku menolak mematuhi perintah yang akhirnya diikuti oleh kepala suku-kepala suku lainnya. Ari lalu menyarankan untuk menyerang suku-suku tersebut dan memberi pelajaran kepada suku yang memberontak. Di sisi lain, diperlihatkan Fogwin yang sedang menjalankan hari-harinya sebagai budak di kem Roma. Saat sedang bekerja, dia tidak sengaja melihat salah satu orang barbar yang sedang menyetorkan upeti. Melihat hal itu, Fogwin lalu mencoba melobi orang tersebut agar membantunya menghubungi Hilda di desanya dan mengabarkan kalau Fogwin masih hidup. Awalnya, orang itu tidak bersedia membantu. Namun, setelah diberi iming-iming hadiah besar, orang itu langsung setuju untuk membantunya. Sialnya, kabar itu tidak langsung disampaikan kepada Hilda, melainkan kepada kedua orang tuanya yang akhirnya membuat mereka menyadari kalau Fogwin masih hidup dan artinya Ari telah membohongi gubernur dengan membawakan kepala orang lain kepadanya. Menyadari hal itu, ayah dan ibunya Hilda yang masih menginginkan tahta kepala suku akhirnya memanfaatkan celah tersebut untuk mencoba menggulingkan Ari. Tanpa membuang waktu, ayahnya Hilda yang tidak ingin kehilangan momen untuk cari muka langsung pergi ke kem Roma. Lalu, di hadapan gubernur Ari dan beberapa petinggi pasukan Roma lainnya, tanpa basa-basi, dia langsung menuding Ari sebagai pengkhianat dan mengatakan kalau Fogwin yang asli masih hidup dan ditahan sebagai budak di kem Roma. Mendengar hal itu, Ari lalu berimprovisasi dengan menyindir ayahnya Hilda di mana dia justru mengakui semua perkataan ayahnya Hilda dan memberitahu rencana pemberontakannya melawan 15.000 prajurit Roma hanya dengan bermodalkan sekitar 500-an orang barbarian, yang mana kalau dihitung pakai rumus apapun, hasilnya tetap akan mustahil. Ternyata, trik Ari berhasil dan membuat gubernur percaya kalau Ari cuma sarkasme. Akhirnya, ayahnya Hilda diusir dari kem dan gubernur malah semakin yakin terhadap Ari di mana dia langsung menyetujui saran Ari untuk mengambil rute melalui hutan. Setelah pertemuan itu, Ari yang akhirnya mengetahui kalau Fogwin masih hidup langsung bergegas menemuinya. Dia mengabarkan kalau dia akan segera menjalankan rencananya dan meminta Fogwin untuk bersabar dan menunggu momen yang pas untuk ikut menyerang. Setelah semua persiapan beres, pasukan Roma akhirnya memulai konvoy sesuai dengan rute yang disarankan oleh Ari. Sementara di sisi lain, pasukan barbarian juga sudah stand-by di dalam hutan menunggu kedatangan mereka. Singkat cerita, konvoy tersebut akhirnya sampai di tepi hutan dan tanpa curiga, gubernur langsung meminta Ari memandu satu peleton pasukan untuk mengamankan jalur mereka. Di sisi lain, pasukan barbarian yang menyadari kalau prajurit Roma sudah mulai memasuki tepi hutan sempat ketar-ketir begitu menyadari kalau ternyata jumlah prajurit Roma sangat banyak. Sampai-sampai nggak kelihatan ujung konvoynya ada di mana. Di sini, kepala suku yang dijanjikan oleh ayahnya Hilda untuk menikah dengan Hilda karena gagal nikah dan melihat saking banyaknya prajurit Roma, dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya menyerang Roma. Dan biar nggak terlihat pengecut, dia mengajak suku-suku lain untuk puter balik dengannya. Untungnya, dengan akting Hilda yang berpura-pura seolah mendapat hidayah dari para dewa, para suku barbar yang sebelumnya bimbang akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana awal mereka karena yakin mereka telah direstui oleh dewa-dewa mereka. Dan akhirnya, barisan depan konvoy Roma mulai bentrok dengan pasukan dari suku barbarian. Mereka menggunakan pohon untuk memecah formasi pasukan Roma. Lalu, sedikit demi sedikit, pasukan Roma mulai dihabisi dari yang paling depan dan lanjut sampai ke belakang. Strategi tersebut cukup berhasil karena pasukan barbar yang jumlahnya sedikit jadi tidak perlu melawan pasukan Roma sekaligus. Di momen ini juga, Ari dan pasukan bayaran yang ikut dalam pemberontakan tersebut juga menjalankan aksinya dan menyerang pihak Roma. Namun sialnya, salah satu prajurit Roma berhasil kabur dan memperingatkan gubernur yang padahal sedikit lagi memasuki area penyerangan. Untungnya, Ari sudah memperhitungkan kemungkinan tersebut dan sudah memasang jebakan api di jalur utama tempat konvoy legion Roma. Geger geden pun akhirnya terjadi. Di sini, Fogwin dan para tahanan budak lainnya juga berhasil membebaskan diri dan ikut membantu pasukan barbarian. Walaupun sudah memperhitungkan semuanya secara matang, namun karena kalah jumlah di mana secara kasar satu orang barbarian harus melawan sekitar 10 prajurit Roma, korban dari pihak barbarian pun juga mulai berjatuhan satu persatu. Beruntung di saat yang tepat hujan mulai turun dan membasai seluruh medan perang. Dengan itu, baju zirah milik para prajurit Roma yang tadinya menjadi nilai plus mereka setelah basah malah menjadi beban yang berat sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. So, para prajurit dari barbarian hanya tinggal getok. Disinilah si ketua kelas alias ayahnya Hilda bersama suku barbar yang tadi puter balik datang untuk membantu Ari dan pasukan barbar lainnya karena mereka sudah bisa dipastikan memenangkan perang tersebut. Sementara itu, karena melihat pasukannya sudah hancur berantakan, Gubernur lalu memerintahkan anak buahnya yang masih hidup untuk meninggalkan medan perang dan menyelamatkan diri. Lalu, di hadapan Ari, anak angkatnya yang sudah sangat dipercayainya, dia akhirnya memutuskan untuk own goal dan dengan itu kaum barbar akhirnya memenangkan perang tersebut. Singkat cerita, malam harinya saat mereka sedang berpesta usai kemenangan mereka, diperlihatkan Hilda yang menemui Volkwin begitu tahu kalau dia masih hidup. Di sini, dia memberitahu kalau dia mengira Volkwin sudah meninggal dan sekarang keadaan sudah berbeda. paham akan apa yang dimaksudkan Hilda merasa dihianati oleh dua orang yang paling dekat dengannya, Volkwin memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Hilda diberitahu oleh dukun yang selama ini membantunya kalau ternyata dia mengandung dan melihat usia kehamilannya yang lebih tua dari pernikahannya dengan Ari, kemungkinan itu adalah anunya Volkwin dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton!